assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya mas bro channel yang membahas seputar printer laptop dan komputer mas bro jadi pada kesempatan kali ini saya mau sedikit berbagi informasi mas bro tentang ada 3 tombol rahasia di papan keyboard laptop kita mas bro yang jarang diketahui jadi disini akan saya bahas fungsi-fungsinya mas bro dan cara-caranya ada beberapa tombol rahasia jadi sebelum kita lanjutkan video ini mas bro pertama saya mohon maaf dulu ini tempat servis saya di pinggir jalan makanya suara kendaraan begitu berisik mas bro oke lanjut saja pertama kita lihat tombol rahasia yang pertama mas bro ini laptop asernya ini tortspadnya tidak mau bergerak mas bro ini tetap diam saja dia tortspadnya tidak bergerak ini kursornya ini padahal sudah saya geser-geser jadi untuk mengatasi ini kita menggunakan tombol kombinasi seperti yang saya bilang tadi mas bro ada tombol rahasianya yaitu kita tekan tombol FN ini kita tekan tombol FN ini dan tombol ini mas bro F7 yang lambang tangan ini mas bro oke langsung saja kita coba kita tekan FN ditahan dan tekan F7 oke sekarang kita coba mas bro sudah bisa mas bro sudah berfungsi kembali oke itu tombol rahasia yang pertama mas bro ya kita masuk ke tombol rahasia yang kedua tombol rahasia yang kedua disaat kita mau mengetik mas bro kita buka word seperti ini disaat kita mau mengetik huruf huruf K, L ini semua huruf ini berubah menjadi angka mas bro seperti ini saya kasih contoh apabila saya tekan K keluarnya jadi 2 mas bro ini dia 2 kan jadi yang keluar 2 nya ini bukan K nya begitu juga dengan L begitu juga dengan U kalau saya tekan U dia jadinya 4 jadi untuk mengatasi seperti ini mas bro ini saya kasih lagi lihat untuk yang kedua tombol rahasianya seperti ini kita tekan FN ini lalu kita tekan 6 blok ini 6 blok mas bro F11 jadi untuk mengatasi huruf yang berubah menjadi angka kita tekan FN dan 6 blok seperti ini mas bro kita tekan FN ditahan lalu kita tekan 6 blok seperti ini ya lalu kita lepas dan kita coba sekali lagi mengetiknya mas bro kita tekan K oke sudah berubah dia mas bro menjadi huruf lagi itu yang kedua caranya mas bro tombol rahasianya lalu kita ke tombol rahasia yang ketiga mas bro kita pindah ke sini ke laptop yang satu lagi ini biar tidak masuk biar tidak bosan melihat tampilannya jadi tombol rahasia yang ketiga ketiga adalah mas bro ini kita lihat layarnya normal tetapi nanti layarnya ini bisa berbalik ini mas bro karena sering terjadi seperti itu juga laptop kawan yang digunakan anaknya tapi tertekan tombol-tombolnya jadi layarnya berbalik nah di saat layar berbalik itulah kita memerlukan tombol kombinasi juga mas bro seperti ini saya kasih contoh kita tekan kontrol ALT ALT sama lambang kiri kanan atas bawah ini mas bro kalau saya tekan seperti ini kontrol ditahan ALT ditahan dan tekan tombol kesamping layarnya akan berubah oke berputar jadi ya mas bro nah kalau sudah seperti ini ini susah ini mas bro kita apa-apain pun tidak bisa berbalik dia jadi susah kita menggunakan kursornya jadi untuk mengatasi layar terbalik seperti ini mas bro kita juga menggunakan tombol rahasia mas bro tombol rahasia yang ketiga adalah kita tekan kontrol ALT dan lambang panah ini kita sesuaikan oke kita coba mas bro kontrol kita tahan ALT kita tekan panah atas dulu oke ya ini sudah kembali normal mas bro jadi itulah tiga tombol rahasia yang jarang diketahui di laptop kita sendiri mas bro jadi untuk mengatasi hal-hal seperti itu kita harus menggunakan tombol kombinasi yang saya ajarkan tadi mas bro mungkin hanya ini yang dapat saya buat di video kali ini lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum